Pansus Angket Haji Perti pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kemenang, bukan dari otoritas Arab Saudi. Ribuan jemaah haji yang langsung berangkat dan tidak ada masa tunggu, serta dugaan manipulasi data di sistem komputerisasi haji terpadu SISKOH. Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji DPR mengkritik sikap Menteri Agama, Yakut Kolil Kaumas, yang mangkir karena dua kali tidak hadir di undangan rapat. Pansus Haji terpaksa digelar tanpa kehadiran Menteri Agama. Menurut anggota Pansus Haji DPR, Marwan Jafar, dua kali undangan tidak diindahkan Menteri Agama. Menak kembali mangkir kemarin dengan dali menghadiri MTK di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, Pansus Haji menemukan surat yang menyatakan menak sedang melakukan rapat di kantor Kemenang. Dari tindakan ini dinilai ada upaya pembohongan atau pembangkangan yang dilakukan menak terhadap Pansus. Ternyata ada konfirmasi tidak bisa hadir. Tadi sudah saya sampaikan karena alasan MTK, tetapi ternyata ada rapat koordinasi di dalam Kementerian Agama. Nah, apa namanya, ini sungguh ada semacam kebohongan atau pembangkangan terhadap undangan dari Pansus. Yang penambahan Rp20.000 itu. Jadi, haji khusus itu juga ada kecurangan. Haji reguler pun juga ada kecurangan. Jadi, dua-duanya ada kecurangan. Pak, jadi total sudah berapa kali Menteri Agama mangkir hingga saat ini, Pak? Sudah dua kali mangkir. Tentu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Marwan Jafar sebagai anggota DPR RI sekaligus anggota Pansus sudah berdasarkan pada data dan info yang valid. Tetapi sampai saya datang ke sini, sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa di cek di sekretariatan keseksenan DPR kan bisa di cek ya. Jadi, saya nggak tahu itu dasarnya dari mana. Makanya saya pengen tahu juga apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali. Karena kalau saya belum menerima sampai, saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima ini surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat, atau bagaimana saya tidak tahu. Ini pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada Pansus, tetapi kepada seluruh masyarakat. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses perhajian itu? Untuk mengetahui jalannya Pansus Haji di DPR, kita telah terhubung dengan Jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, ingat saat ini bagaimana jalannya Pansus Haji dan juga adanya kecewaan terhadap dua kali dugaan mangkirnya, Menteri Agama untuk kasus ataupun dalam Pansus Haji kali ini? Ya, untuk saat ini rapat Pansus Haji ini masih berlangsung, dimana tadi sekitar pukul 10 baru dimulai di Komisi 4 DPR RI. Pembahasan ini mengenai dengan proses dari pelaksanaan haji yang diduga ini ada penyelewangannya. Selama pelaksanaan proses haji 2024 ini masih dibahas. Kalau untuk dari rapat kali ini hanya diikuti oleh dari stafsus Kementerian Agama. Tadi kami juga sempat memantau bagaimana jalannya rapat. Memang tanya-jawab ini masih dilayangkan dari Pansus Haji kepada stafsus dari Kementerian Agama, dimana pembahasan ini juga seputar bagaimana penggunaan anggaran pada proses pelaksanaan haji 2024. Salah satunya tadi dari anggota Pansus Haji dari Marwan Jafar menyebutkan bahwa memang selama dari penyelidikan terhadap bagaimana proses pelaksanaan haji 2024 ini dari Pansus Haji ini menduga adanya KKN yang besar yang terjadi pada bisnis pelaksanaan haji di Kementerian Agama. Dan juga dari Marwan Jafar menyebutkan bahwa ingin nantinya mengusulkan mendatangkan aparat penagak hukum untuk menyelidiki proses bisnis yang terada di Kementerian Agama. Dan juga tadi di sisi Kementerian Agamanya yaitu dari Dewan Pengawas BPKH juga menyebutkan bahwa untuk bagaimana dengan perincian anggaran-anggaran yang ada selama pelaksanaan haji karena yang hadir pada saat ini merupakan staf khusus Kementerian Agama pada bidang Dewan Pengawas BPKH menyebutkan bahwa untuk dari pelaksanaan dan juga penggunaan anggaran ini hanya sebatas pada proses realisasi saja tidak hanya merinci bagaimana nantinya untuk pembagian-pembagian dari penggunaan anggaran tersebut dan untuk memang kita ketahui bahwa untuk dari Pansus Haji kali ini tidak diikuti oleh Kementerian Agama dan juga memang sebelum-sebelumnya dari Pansus Haji menyebutkan bahwa sudah melayangkan surat undangan untuk mengikuti rapat sebanyak dua kali namun untuk dari Menteri Agama ini mangkir dari surat panggilan tersebut namun kita ketahui juga barusan saja sekitar pukul 11 memang dari Menteri Agama ini sendiri menghadiri rapat di Komisi 8 DPR RI dan juga menyebutkan bahwa mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan surat panggilan dari Pansus Haji untuk mengikuti rapat bagaimana dengan pembahasan mengenai pelaksanaan haji 2024 dan juga dari Menteri Agama Yakut Kolil juga menyebutkan bahwa kalau misalnya dirinya mendapatkan undangan untuk mengikuti Pansus Haji ini tentunya dia akan menimbang terlebih dahulu mengingat Menteri Agama menyebutkan bahwa untuk tugasnya sebagai Menteri Agama ini memang banyak tidak hanya mengurus mengenai haji juga mengurus bagaimana dengan tugas-tugas Menteri Agama lainnya seperti tugas pendidikan, mengurus dengan sertifikasi halal dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Kementerian Agama dan juga memang kita ketahui bahwa kemarin untuk Pansus Haji ini dilaksanakan secara tertutup namun sekarang ini sudah terbuka tentunya kita pantau barusan tadi sudah bisa dilihat memang secara langsung bisa dilihat juga tanya jawab antara dengan Pansus Haji dengan Kementerian Agama dan kalau kita melihat kembali dari kemarin karena tertutup gitu ya juga juga saudara dan dari Pansus Haji ini menyebutkan bahwa kalau dirinya mengetahui bahwa menemukan surat yang menyatakan bahwa Menteri Agama ini justru sedang melakukan rapat koordinasi internal di Kementerian Agama yang sebelumnya dari Kementerian Agama menyebutkan dirinya ini sedang melakukan kunjungan untuk MTK di Kalimantan namun temuan dari Pansus Haji sendiri kalau dari Kementerian Agama dan juga beberapa staff yang ada di Kementerian Agama ini sedang melakukan rapat koordinasi dan hingga saat ini untuk rapat Pansus pelaksanaan haji ini masih berlangsung kita tunggu bagaimana hasilnya dilaksanakannya rapat Pansus dengan staff Kementerian Agama Juno baik kita nantikan bagaimana hasil dari Pansus Haji untuk mengungkap dugaan penyelewangan dari kuota haji penyelenggaran ibadah haji tahun 2024 terima kasih Jurnalus Kompas TV Masni Ramawati dari Gedung DPR Jakarta Pansus Haji DPR menyatakan telah menemukan sejumlah fakta terkait penyimpangan dalam penyelenggaran ibadah haji 2024 Pansus menemukan ada 3.500 calon jemaah haji yang langsung berangkat tanpa melewati masa tunggu Pansus H Angkat Haji atau Pansus Haji DPR menemukan ada 3.500 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa melalui masa tunggu yang seharusnya atau memiliki masa tunggu 0 tahun Untuk mengklarifikasi temuan ini Pansus Haji melakukan sidak ke gedung sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama Tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat Banyak loh 3.503 orang mendaftar 2024 berangkat 2024 Menurut mereka ini sisa Jadi masih ada kuota yang tersisa Tapi nyatanya sudah diberangkatkan Januari ada 2 tahap Februari ada 3 tahap Maret ada 2 tahap Mei ada 2 tahap Juni ada 1 tahap Ini semuanya ada yang 0 tahun Jadi logika kita tidak bisa menerima apa yang mereka sebut sisa Pansus Haji DPR menduga ada pihak yang mengutak-atik sistem komputerisasi ibadah haji atau SISKOHAT Bahwa SISKOHAT yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol tidak bisa diutak-atik ternyata bisa Baik itu di sistem yang SISKOHAT untuk reguler maupun SISKOPATU yang untuk haji khusus Semuanya bisa Nah tentu disini akan ada pertanyaan berikutnya Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini dirubah itu siapa Kalau jawaban dari Hasan Apandi yang kita jumpai tadi mereka menerima yang matang saja Ada tangan-tangan lain Misalnya Subdit Haji khusus memberikan kepada petugas SISKOHAT Nah ini pertanyaannya yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak Kalau diatasnya berarti direktur diatasnya lagi berarti dirjen diatasnya lagi berarti menteri Ya diantara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini Sementara kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Kementerian Agama Hasan Apandi menyatakan pihaknya hanya memasukkan data calon cuma haji ke SISKOHAT setelah menerima data dari Subdit Haji Khususus Kementerian Agama Kenapa 3.500 itu kemudian bisa masuk? Itu menurut saya kami tidak punya kewenangan untuk kemudian menghubungi Karena bukan di kami Bapak di JIN Bapak Kami menerima Kami menerima daftar nama maaf berhak lunas optimal itu dari Subdit Haji Khususus Bagaimana prosesnya di sisi mereka kami terima data sudah data bersih dari usul-usul itu Saat ini masa tunggu haji regular Indonesia berkisar 11 hingga 47 tahun Sebelumnya Pak Susaji telah meminta keterangan dari pihak travel penyelenggar haji dan perwakilan Kementerian Agama Namun pihak Kementerian Agama tidak hadir Menurut rencana Pak Susaji DPR juga akan memanggil Menteri Agama Yakut Kholil Komas untuk meminta keterangan terkait penyelenggaran haji tahun 2024 Tim Liputan Kompas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Kompas TV Semoga Kompas TV terus mengembangkan peran di dalam menyajikan informasi-informasi yang terpercaya kepada masyarakat 13 tahun Kompas TV Indonesia bersatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesaat lagi saudara Tradisi kirap gunungan kue mancorak saksa digelar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selain menjadi ajang tahunan kirap gunungan ini sekaligus untuk promosi agar jajanan tradisional tetap lestari Untuk memeriahkan pelaksanaan PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara pelaku usaha jasa digital printing di kota Panda Aceh Memanfaatkan peluang Mereka membuat aneka produk aksesoris maupun souvenir bertemakan PON Aceh Sumut Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya Gita Maharkesi setelah cerita